Waktu yang tepat dan bersajab untuk kita memohon doa kepada Allah SWT Kapan saja itu teman-teman? Yuk kita bahas Nah teman-teman semuanya Tentunya kita sering ya berdoa memohon kepada Allah Supaya cepat dikabulkan, supaya cepat diijabah Nah itu ada waktunya teman-teman Tapi sebelumnya silahkan di-share dulu ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari info-info ini Terima kasih Waktu yang pertama adalah ketika kita mendengar adhan dan ikumaha Di antara adhan dan ikumaha inilah waktu yang paling tepat untuk memajatkan doa kepada Allah SWT Dan inilah waktu-waktu yang paling mustajab Yang kedua adalah di antara khutbah pertama dan kedua Di dalam sulat jumatnya Ketika khutbah sudah menyelesaikan khutbah yang pertama Kemudian mengucapkan kalimat Kemudian khutbah duduk Nah saat duduk itulah khutbah juga berdoa Para jamaah juga berdoa Nah saat itulah Saat mustajabnya doa-doa kita Nah ini cuma sebentar Cuma berapa detik gitu ya Tidak ada satu menit Kita berdoa memohon kepada Allah Apa yang menjadi keinginan kita Kemudian sampai si khutbah ini berdiri lagi dan memulai khutbah yang kedua Oke selanjutnya yang ketiga adalah ketika hujan lebat Ketika hujan lebat itu mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT Nah yang keempat adalah Yang keempat waktu yang paling mustajab adalah ketika kita sedang teraniaya Teraniaya oleh apapun itu Yang jelas kalau kita teraniaya, kita sedih, kita galau Kita jangan memaki-maki orang, jangan membenci orang Akan tetapi kita justru mendoakan untuk diri sendiri Supaya kita diberi kesabaran, ketabahan Atau kita mohon kekayaan sekalian ya Kita mohon kekayaan sama Allah Itu malah tidak apa-apa Yang kelima adalah Waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa adalah Ketika suju terakhir di dalam kita sholat Entah itu sholat fardhu atau sholat junah Silahkan, semuanya itu baik, bisa ya Jadi ketika kita suju terakhir, silahkan kita berdoa Ketika kita berdoa, kita membacakan doa dengan bahasa Indonesia Boleh tetapi harus di dalam hati Karena kalau kita ucapkan secara lisan, maka sholat kita akan batal Tetapi kalau kita berdoa dengan membaca doa Doa-doa bahasa Arab atau bahasa bayi Al-Quran Oleh di zahirkan sedikit ya, di umik-umikkan sedikit Nah, gitu ya, boleh Nah, itulah teman-teman semuanya ya Perlu kita pahami, supaya kita tahu Inilah waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa Semoga bermanfaat Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!